Intro Artinya orang yang sudah dekat awal itu kan Mas Yoldillah sibuk dengan Kayak aku ini kan jari orang yang akan dipengaruhkan jari ini Tapi aku sangat berasa Sibuk mutolaka, sibuk muasalah dengan pengeran, sibuk kangen Rasulullah Aku bisa tahu yang aku belas ya Akin Aku tidak mau muka-muka, tapi kalau orang yang berlain dengan Mustofa, ya rasu mungkin Kabewahali orang para pengeran yang berlain Cuma kalau orang yang berlain ternyata seperti Mustofa yang berlain Tapi ini Allah sih Terus, ini fadiyah Allah seperti makhluk, ya lah seperti Mustofa yang berlain Paham? Nah ini penting saya utarakan Jadi saya ulang lagi ya, bener Imam Syafi'i jadi hukumnya pengeran itu rasu digeneralkan Secara mahasiswa, kalau misalkan ini di analogi, di kias Ada hukum yang gak bisa masuk kias, karena itu keresannya pengeran Masyur Jafar Sodik, Jafar Sodik itu kuterannya Muhammad Bagir Masih cucunya akan di Nabi Jafar Sodik, bin Muhammad Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Bhuset Fatimah itu sudah di Nabi Berarti cucu kena Masyur Jain Sinten, Sayyid Sinten, Jafar Sodik Sayyid Jafar Sodik itu kan agak-agak, pernah ya pernah ya, agak-agak rival Bukan abu Hanifal Tapi rival Helmu, bukan rival Bill Press Bukan rival Helmu Bukan rival Bido Jagul Jadi debatnya bukan tentang itu Singkat cerita Abu Hanifal kan terkenal ahli kias Kenapa? Bukan kias Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke biaya Terus di parani W. Sayyid Jafar Sodik itu awal Akhirnya Abu Hanifal ngakui kalau Sayyid Jafar Sodik di gudunya Makanya Abu Hanifal selain ngaji sama Imam Hamad Akhirnya beliau menulis termasuk gurih saya itu Sayyid Jafar Sodik Di parani W. Sayyid Jafar Sodik ditanya Kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid Masih tidak Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis Kemudian tidak ada akhwal suhaban saya nias Nias itu menanalogikan iblis Tapi kamu melakukan itu kalau dorur kan? Abu Hanifal jawab 5 agak kenapa? Ilam anna awalaman kosa iblis Pertama yang dengan logika kias adalah iblis Iblis itu cara berpikir adalah Tanah dengan api itu unggul api Karena tanah bisa dibakar api Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat Maka hentikan kias anda Tapi kata Abu Hanifal saya harus mengkiaskan Hati misalnya Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan Lalu zina sama membunuh orang mu'min dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mu'min dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab Dosa membunuh orang mu'min Tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina 5 data punuh syahadafi zina arba dan wafil kotli isna Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4? Sementara saksi pembunuhan cukup 2 Seharusnya kalau zina sama kotul mu'min itu tinggi kotul mu'min Saksi kotul mu'min harus lebih banyak Abu Hanifal mulai mebar Iya juga Saya ulang lagi ya dosanya zina sama membunuh orang mu'min tinggi mana? Jadi kalau mana orang zina sampai mati ini mustofa Dosanya kan mati ini gede mati ini mustofa Wanya dua mati ini gede tenang dosanya Wanya mati ini imam mustofa Wohh tambah gede Wanya yang jingkotir yang usut Tambah gede Pokoknya sesuai wohh Makome ya makome Tapi kenapa saksi zina harus 4? Sementara saksi pembunuhan cukup 2 Andai kan menuruti gias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak Sampai Hanifal mulai ngepair Mulai ngepair ngepair terus Hanifal insof insof itu Sudah saya katakan tadi sebenernya saya menggiaskan itu kalau berurut Terus kata Jafar Zedip Gak apa-apa kalau begitu Gak apa-apa ya gak apa-apa Kalau terpaksa gias ya gias Tapi selagi enggak jangan Nah ini juga yang jadi ilmunya imam syafi Sehingga meskipun kita punya kias masif Ya kias masif Kalau garang suci kena nazis Pasti menjadi nazis atau mutan nazis Tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaedah itu Paham ya? Ya kita tidak memasukkan mani dalam kaedah itu Tidak memasukkan telur ayam dalam kaedah ini Tidak aku lewat Jukur Paham? Lu repot kabin Dulu itu kalau giling Apa itu? Beras Apa itu? Sedulnya beras itu? Gabah ya? Dulu itu kan gak ada selek Tapi mulai dulu itu ada baling-baling Sehingga kalau orang giling Gabah itu kan ada sapi Sehingga itu kan yang kuno-kuno Giling tebul, giling gabah Apa itu? Sapi itu Konto di muter Muter Terus itu jadi menggiling Nah Dulu itu kan Dawa-dawanya kan paling rompeter Tidak ada sapi Ya nguyol Ya ngising Sampai Umpir-hampir jam kan Ya ngising Ya di peratannya ya Gabah ya beras Itu yang menemukan di ceritanya Nah Singkat ceritanya Kaya ke Mustafani Sok khusyuk dengan itu Tidak tahu Ini itu saja Imam bergini itu Kulamah Tidak tahu Rata aku murid Rata aku Rata aku Rata aku Menggima Pergileng Tidak tahu Berlumat di panggul Santai berkuali sholat Sholat Masak Ya orang di Cucil biasa Ya orang darah ini suci Ya orang darah ini Karena ini sudah jadi Amal unnas Jadi Amal unnas Sudah menjadi dulu orang seperti ini pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah saya ini perempuan Utiludaili pakaian saya itu nyerempet tanah karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah maksi ya kira-kira oleh Indonesia maksinya itu kan mepet tanah asing lana kan disunatkan Cingkran tapi di Indonesia contohnya Cingkran sudah di aliran jadi Gigi itu rapati wani contohnya singkat padahal kan misalnya lewat geduan ini kan mesti ada Bekasi Tletong Bekasi Najis ada misalnya kecerahan-kecerahan yang dirisi ini kan nyiprat-nyiprat singkat cerita Maimunah tanya Ya Rasulullah saya jalan ke Mejir melalui jalan-jalan itu dan disana pasti banyak Najis lalu gail saya ini gail ini apa serampatan paling apa misal itu jenis apa gail ini di Bahasa Arab bincangan-bincangan latihan di Bahasa Arab jenis apa jenis apa-jenis apa yang ingin yutoh hiruhu ma'badah iya sanggapnya yang suci jadi yang berbicara kena Najis kok liwatnya ya suci kok kena Najisnya liwatnya suci walehi amalun nah sebegitulah amalun akhirnya sudah gak ada debat tadi andai kan kaedah anda tadi bener setiap sesuatu yang suci kena Najis pasti kena Najis orang yang ma'badah kan wajib salin salah kemudian akhirnya orang was-was kan perkanaan ini jadi aja aja yang ma'badah yang orang yang liwatkan Najis jadi orang lainnya terus singkrang lah bisa gak bisa singkrang lah kalau orang singkrang-singkrang kira-kira ratan itu suci murni jauh ponok muta Najis ya jawab andai kan kaedah itu jalan tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai tapi gak ada ulama yang salin ya biasa wak ya tidak belak tapi kok sebenernya jantara atau ilmu ya ini alhamdulillah tidak belak kalau no bener pas pas ya tidak belak pas justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidi-sidi najis tersalin lah kenapa darinya ya amalunnas apa amalunnas mulai dulu sobat ya seperti dan ketika sayidah maimunat itu nabi jauh yutoh hiruhu ma'badah yutoh hiruhu ma'badah nah setelah dianalisis meskipun akhirnya ulama tau alasannya karena tadi muta'hir itu ada dua ini kalau di arah kalah saya gak sih pergi sama anak akan jarang menemukan ulama yang saya personalikan saya ulama kabeh melakas tersawuk sampai tarik sepokoknya ngaji suargo sepokoknya senangannya menemukan itu jadi ulama tarhib yang menyenangkan kalau melak partai yang tarhib yang seru-seru nabi jauh ternak melakas 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 ternak sekaruan haji semayu idilah di heran fakiru jinggong yang dikersana Allah mesti ngerti ini contoh kias mutohir sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua satu air dua turok ya kan sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turok yaitu najis satu kalfi benzer karena najisnya berat maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan itu air dan turok nah sekarang uang liwat yang lemah itu kan ada tabhir secara otomatis karena ada kekuatan turok makanya nabi jauh yutoh yiruhu ma'adda yutoh yiruhu ma'adda dia akan tersucikan oleh akumulasi turok yang seperti itu nah abu hanifah karena saya ulang lagi abu hanifah itu percaya kias sanging percaya kiasnya dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar api bergolong menu nak disana kayakkan diokong ini merokong alasannya yang boleh hatis-hatis mensu jika jadi tidak wudhu orang lemah orang 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 enggak ceritanya abu hanifah itu berdebat itu bukan karena itu berdebat ceritanya gini kalau orang hidupan atau orang naruhan orang diwela yang gawin botol itu kira-kira itu ngendari tanah yang ada lecon itu enggak kan itu kan di botol terus ngerti ada lecon pirang-pirang tetap digawin apa di sisi nah itu dulu ada orang orang syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gimis bakal bangun medjir itu sampai itu kan gak boleh karena diantara materinya itu baga apa najis itu tekong dan sebagainya itu orang-orang syafi'i sendiri dalam bab ini dong ikuti rotok-rotok macam Abu Hanifah karena batu-bata itu ngalami proses taskin apa taskin dibakar dengan api sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir itu dibakar karena terapu-hanifah termasuk alat pensucian adalah api berarti juga tapi kan ma urok aku joko wudhu maksudnya gue contoh batu-bata gue contoh wudhu